Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iqtimi man khodamani, wastaghtimi man khodamaki Hei donya, wong sing nguripe di ngeladeni aku, layani dengan baik, cukupi kabih kebutuhannya Tapi donya, wong sing nguripe mong dike mburu awakmu, dike nguber awakmu, pelorong dadekno budakmu Wong tanaka sing gelem ngelayani aku, ngeladeni aku, cukupi kabih uripe Tapi wong tanaka sing nguripe mong dike nguber, nguber awakmu, gole'i awakmu, mburu awakmu Pelorong dadekno budakmu, sakses tubuh Tiang ni konek uripe ngeladeni ghusi Allah, urusan duanya dicukupi karo ghusi Tapi wong uripe minggu berduanya, mburu duanya, mengejar-ngejar dunia Mantinga lilak dhati budak intunya Ano wong neng sewoan neng karo sawah Anggeran di duwe, tuku sawah di duwe, tuku sawah di duwe, tuku sawah di duwe, tuku sawah di garap di WKB Delo'an, koresik sawahnya timbang raih ini Raih ini ngalang-ngalai galengan kok Ano wong neng sewoan neng karo sapi Yodati budaknya sapi Isu, wong ngedusi sapi Wong nge dewe urung adus Isu, wong ngeruhi teletong sapi, teletong dewe urung dikeruk Pengi, akai nyamuk, sapi ini didiangi, dipasangi obat nyamuk Dika islambu, wong nge dewe ya gak selambuan, gak obat nyamuan Eh, dati buranya sapi tuh Dati budaknya sapi tuh Halo Halo Di duwe tuku sapi, di duwe tuku sapi, di duwe tuku sapi, nganti sapi ini sepuluh di rumah di WKB Taman delo, gak nganteng sapi ini karo wongnya Bapak ibu, jamaah sekalian rahimah kumullah Oleh karena itu Ada beberapa hal Yang harus saya sampaikan kepada jendengan semua Tentang berdoa Ini tadi Awalnya kan Dungo, mugo-mugo, manggih wulan Ramadan Mendapatkan kemuliaan yang paling utama di bulan suci Ramadan, wulannya tak terangkih masalah dungo disi Mugo-mugo waktunya cukup Gini Kita harus sadar Bapak ibu Bahwa kita ini adalah Hamba Dan Allah itu adalah Tuhan Hamba itu yang diatur Tuhan itu yang mengatur Betul? Nyauto Hamba itu Yang ditentukan Dan Allah itu yang menentukan Betul? Oleh karena itu Ketika berdoa harus pakai adab Nganggu, toto Kromo Kita hamba Allah Tuhan Kita diatur Allah yang mengatur Kita ditentukan Allah yang menentukan Mulanelek dungo Jangan sok mengatur Allah Apa manen dungo Sifatnya Mekso Datang gusti Allah Nah, biasanya nilai dungo Lak makso Ya Allah Kulanyuan rezeki Yang kong kuwata Yang kong halal Yang kong barokang Gini-gini-gini Gusi Allah Nyapa aku misalnya ada cowok dia cinta sama cewek ya mesti naik bodoh cowok elak bang ibul kemudian dia berdoa kepada Allah minta agar cewek tadi jadi istrinya khusyuk lantung ya Allah jadikanlah si tiple genut istriku ya Allah aku sangat mencintai si tiple genut jadikanlah si tiple genut istriku ya Allah aku tidak bisa hidup tanpa si tiple genut kebetulan cewek tadi namanya si tiple genut jadikanlah si tiple genut istriku ya Allah tunggu ini temenanan terus ikhtiar berusaha ngelamar tendiang sebuai eh setelah dia berdoa dan melamar ternyata ditolak orang berhasil akhirnya mutung mutung orang geleng di luke karo ganjani mas jadikan si tiple genut istriku aku ya harus ikhtiar ngelamar tak jaluk orang tua ini ternyata ya ditolak khususnya Allah orang konsisten mutung akhirnya orang geleng tunggu hei hei hamur kok gak dituruti karena khususnya Allah rumang sana rati turuti karena khususnya Allah mutung orang berhasil purundung dan khususnya Allah melayu ini di gunung kami di terus nonton ceritanya makanya zaman rungoknya jauh aku tahu tapi aku dirungoknya makanya penting tahu timbang aku ya iya orang tahu kena dipangan zaman rakan kena dipangan katanya cinta ditolak nyapu kok nyapu kok ganti yang dukun timbangannya khususnya Allah orang ngatasi itu namanya orang yang putus asa gak boleh putus asa kalau kususnya Allah jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah karena sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir gak oleh putus asa bu 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 tempareng putus asa sangking rahmati gusti Allah jadi kan aku laturi ya prinsipnya semua doa diijabah oleh Allah inti sedoyo dongoniku disembadani deneng gusti Allah malah kanjeng nabi dawuh ngeten ketika ada hamba yang berdoa menengadahkan tangannya memohon kepada Allah maka pasti diijabai oleh Allah Allah malu kalau ada hambanya yang meminta kok Allah tidak mengijabai gusti Allah sekarang sayang cinta Welas Loman Sanjalu Edi Turuti Wes Menterusun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh